Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Pasukan Pengamanan Masyarakat PAM dari TNI menggelar apel siaga untuk kesiap pengamanan penatapan hasil pemilu 2019. 7.800 personil hadir dan siap melakukan pengamanan di beberapa titik di Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Eril Raka dan jurukamerah Nil Ravalino serta pilotron Yusuf Fajar. Selamat siang, Eril. Bisa Anda jelaskan bagaimana kesiapan dari PAM TNI jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu pada 22 Mei mendatang? Ya, ya, sih. Dan juga Pemirsa, sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tadi memang sejumlah pasukan TNI yang merupakan pasukan pengamanan masyarakat atau PAM, ini sudah ramai berkumpul di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan memang untuk jumlah personil yang hadir untuk melakukan apel pada hari ini untuk berkaitan dengan kesiapan pasukan PAM tersebut untuk menghadapi hari penentuan penatapan hasil pemilu 2019. Dan jumlah total dari pasukan yang ikut apel dan tentunya nanti ini akan melakukan pengamanan pada hari tersebut ini sebanyak 7.800 pasukan atau personil. Dan memang dari 7.800 personil ini merupakan BKO dari Kodam Jaya, dari Kostrat, dan juga dari Kodam Tiga. Dan ada pun tadi apel yang diselenggarakan dimulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini berakhir baru saja sejam yang lalu, ini sudah berakhir apel tersebut, di mana apel ini dipimpin oleh Dandim Jakarta Pusat, yaitu Letkol Infantry Wahyu Yuda Hayam. Dan memang untuk apel ini ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan pengecekan personil, dan juga berkaitan dengan pengecekan perlengkapan. Termasuk juga untuk melihat kesiapan uji SOP dan ROE yang berkaitan dengan aturan pelibatan, di mana aturan tersebut ini untuk memastikan bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, bagaimana cara bertindaknya nanti para pasukan pada saat melakukan pengamanan di hari tersebut, agar nanti pada saat melakukan tugasnya, ini tetap profesional, namun tetap melakukan dengan proporsional. Ya, Eril, bagaimana sebaran dari titik pengamanan pada nanti 22 Mei mendatang? Ya, memang dari 7.800 personil ini akan disebar ke beberapa titik, dan juga pemirsa, dan menurut informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 40 titik khususnya di Jakarta untuk pada hari tanggal 22 Mei 2019 tersebut, di mana titik paling banyak ini memang berasal dari Jakarta Pusat, yaitu ada sebanyak 26 titik, seperti di Bawaslu, KPU, Sarinah, termasuk juga Istana Negara, dan ada beberapa juga pengamanan yang diberikan pihak TNI atau PAM di daerah atau bangunan kedutaan besar, seperti Filipina dan Korea Selatan, karena memang titik tersebut ini berdekatan dengan beberapa titik-titik yang diperkirakan akan adanya demonstrasi tersebut. Dan selain di 40 titik tersebut ini yang berada di Jakarta Pusat, ada juga di daerah Jakarta Selatan hingga ke Jakarta Utara, seperti akan adanya disebar di titik pos depan DPR-MPR, termasuk juga nanti akan ada di sekitaran Senayan, dan juga nanti di Jakarta Utara ini akan disampaikan oleh pihak PAM, bahwa akan diposkan di daerah ITC Cempak Kemas hingga J-Expo Kemayoran. Ya, selanjutnya seperti apa dari strategi atau SOP juga yang diterapkan dalam menghadapi potensi adanya pengerahan massa nanti pada 22 Mei, Eril? Ya, memang tadi ada beberapa strategi dan juga pengarahan begitu yang disampaikan melalui apel yang baru saja selesai ini dilaksanakan, di mana Letkol Infantry Wahyu menyampaikan bahwa nanti pada saat hari H atau saat pengamanan, tanggal 22 Mei 2019, nanti setiap PAM tidak akan melakukan, tidak membawa peralatan perlengkapan seperti senjata dalam melakukan pengamanan di tanggal 22 Mei 2019. Hal tersebut ini dilakukan untuk dapat meyakinkan kepada masyarakat agar dapat atau bisa beraktivitas secara normal dan tidak perlu khawatir akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga bahwa memang pihak dari TNI ini sendiri atau PAM sudah melakukan beberapa pengamanan sebelumnya, bahwa tidak hanya dilakukan pada apel kali ini hingga nanti di hari ke depan, tetapi beberapa pengamanan sudah dilakukan sebelumnya yang dikatakan sebagai operasi pendahuluan. Dan ini juga nantinya pada beberapa hari ke depannya, termasuk juga di tanggal 22 Mei 2019, ini akan semakin mempertebal bersama dengan pihak kepolisian tentunya, karena menurut informasi yang kami dapatkan, pihak dari PAM dan juga pihak kepolisian akan bersatu untuk melakukan pengamanan. Ada sekitar totalnya jika digabungkan ada sebanyak 32 ribu personil tim gabungan. Ya si.